dan ada di tengah kita dan informasi ini kita gunakan untuk membuat kita lebih kuat sadar bahwa memang kita hidup di tengah masyarakat dengan berbagai jenis kepribadian dan kabelan manusia ketika ada seseorang yang merasa menjadi korban dari narcissistic personal disorder kita sampaikan kepada si korban tersebut untuk bisa menjaga kesehatan dirinya intinya adalah sebagai seseorang yang menjadi teman atau orang berdekat kita memberi support memberi lingkungan yang positif memberi dukungan memastikan bahwa dia punya tempat yang aman untuk bercerita atau di judge namun apabila dia masih memilih untuk bertahan hormati keputusannya jangan di judge karena setiap orang memiliki hak untuk memutuskan kehidupannya namun selalu pastikan bahwa rekan-rekan ada apabila mereka membutuhkan bantuan baik secara pertemanan maupun kita bisa menghargakan bantuan ke arah profesional juga diperlukan dan apabila ada ternyata di sekitar kita yang sepertinya mengalami gejala-gejala NPI kita perlu lebih aware untuk bisa menjaga kebantasan boundaries bantasan diri agar kita tidak terlalu terlalu terdapat secara emosional apabila kita sendiri merasa terdapat secara emosional selalu kan lakukan langkah-langkah untuk menjaga bantasan untuk self-care untuk bisa terdapat sama diri dan kalau perlu jangan terlalu tercari bantuan komosional